Rizky Bilar dilaporkan Lesti Kejorah atas dugaan KDRT. Pihak Rizky Bilar mengungkapkan ada upaya menyelesaikan kasus ini secara damai dengan pihak Lesti Kejorah. Ada, ucap pengacara Rizky Bilar, adek April, saat ditanya apakah ada upaya untuk berdamai di Polras Jaksel, Kamis 6 Oktober 2022, Rizky Bilar membantah melakukan KDRT kepada Lesti Kejorah. Pihak Rizky Bilar pun menjelaskan soal insiden bantingan yang diungkap Lesti di laporannya. Dugaan KDRT itu tidak benar, dibanting-banting itu tidak benar, kata adek April selaku pengacara Rizky Bilar di Polras Jaksel, Kamis 6 atau 10. Menurut versi Rizky Bilar, awalnya Lesti Kejorah menarik Rizky Bilar. Kemudian Rizky Bilar menepis. Yang benar itu dia menepis, jadi Rizky ke kamar mandi, Lesti ngejar, terus ketahrik kalungnya terus jatuh dan itu kebanting. Bukan dibanting. Tuh nggak. Rizky Bilar tidak memenuhi undangan polisi terkait kasus dugaan KDRT Lesti Kejorah. Pesikologis Rizky Bilar terganggu oleh adanya isu KDRT hingga harus memanggil Ustadz. Saya informasi dulu, ya. Saya mewakili Bilar. Kemudian beliau sedang menunggu Ustadz juga. Beliau ada kesibukan sehingga tidak bisa datang kemari. Ujar pengacara Rizky Bilar, adek April, kepada wartawan di Polras Jaksel, Kamis 6 atau 10. adek April mengatakan Rizky Bilar terkena dampak psikologis karena berita-berita di media sosial sehingga Rizky Bilar meminta pemeriksaan ditunda. Dia tidak bisa datang karena terganggu psikisnya dengan media sosial karena menampilkan berita dengan narasi yang kurang baik. Katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!